Diketahui kecelakaan maut terjadi di Desa Kepongjaya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran pada Selasa 29 September 2020. Dua orang pelajar tewas dalam insiden tersebut, dua lainnya berhasil selamat meski mengalami luka berak. Seorang korban selamat mengaku seperti ada yang mendorong dari belakang. Tio Anugrah 16 tahun menjadi satu dari dua korban yang selamat dalam lakalan tas maut yang terjadi. Motor yang dikendarai Tio bersama rekannya Muhammad Rizky Herdiento menabrak mobil tangki Pertamina 8.000 liter hingga ringsek parah. Dengan masih menggunakan seragam madrasah alias setingkat SMP, warga Padang Cermin ini nampak terkulai lemas di atas ranjang. Sesekali ia mengeluhkan beberapa alat bantu seperti infus dan pernapasan bantuan yang menempel di bagian organ tubuhnya. Tio mengalami luka berat hingga harus dioperasi. Sementara korban selamat lain bernama Rizky Herdiento mengalami patah bahu kanan dan kiri. Dengan muka memar tak beraturan, Muhammad Rizky Herdiento pun bercerita peristiwa naas yang menimpannya bersama Tio. Rizky pergi bersama Tio hari itu, ia berada di Kemudi sementara Rio di Boncengnya. Rizky Herdiento menuturkan kecelakaan terjadi setelah ia pulang sekolah dari Wairatai menuju Padang Cermin. Dikutip dari tribun lampung.co.id, Rabu 30 September 2020, seperti biasa Rizky memacu kendaraannya bersama rekan-rekannya. Rizky Herdiento menuturkan saat kejadian, ia bersama Tio berada di belakang kendaraan milik kedua rekannya yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Tak disangka dari arah berlawanan ada mobil tangki Pertamina T8000 liter dan kedua temannya yang berada di depan mengalami kecelakaan. Begitu melihat kejadian tersebut, Rizky Herdiento mengaku menginjak rem sejadi-jadinya. Kemudian ia mengaku seperti ada yang mendorong dari belakang, seperti ditabrak namun ia tak tahu pasti lantaran setelahnya ia tak sadarkan diri. Rizky Herdiento menambahkan ternyata usahanya mengerem motor tetap sia-sia. Motor yang dikendarainya menghantam sisi kanan mobil tangki tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like. Subscribe dan share ya!